Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur atas kemurahan Bapak yang selalu menyediakan berkat-berkatnya bagi kami semuanya tiap-tiap pagi. Bahkan menyediakan berkat rohani bagi pertumbuhan iman kami. Untuk itu, mari saudara-saudara kita datang kepada Tuhan untuk memohon bimbingannya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kemurahanmu ya Bapak. Dimana Tuhan selalu memberikan berkat-berkat Tuhan tiap-tiap pagi bagi kebutuhan kami semuanya. Kami bersyukur atas kemurahanmu Bapak. Bahkan Bapak juga memberikan firmanmu untuk memimbing setiap anak-anakmu supaya mengalami pertumbuhan rohaninya. Bapak, untuk itu kami mohon berkatilah setiap anak-anakmu Bapak. Bukalah hati dan pikiran supaya kebenaran firmanmu bisa merasuk di dalam hati dan bertumbuh di dalam iman kami. Tidak hanya kami mendengar tapi kami melakukannya sepanjang hari ini khususnya. kami juga berdoa untuk hambamu pendeta Utomo yang Bapak sudah pilih untuk memberitakan firmanmu. Tolong Bapak supaya kebenaran firmanmu ini bisa dimengerti dan kami pun boleh melakukan. Kami mohon tolong berkati dan urapilah dengan roh kudusmu ya Bapak. Sekali lagi terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Pada renungan pagi hari ini terambil dari 1 Samuel 20 ayat yang ke-15 yang berjudul Mewujudkan Perhatian. Janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan mengatakan kepada seorang sahabat bahwa saudara memperhatikannya tidaklah sama dengan menunjukkan secara nyata perhatian saudara kepadanya. Ketika Daud dan Yonatan membuat perjanjian persahabatan di dalam 1 Samuel 18 ayat 1-4 keduanya tidak tahu apa yang akan dilakukan Yonatan kelak untuk menunjukkan perhatiannya kepada Daud. Demikian juga Yonatan tidak tahu apa yang akan dilakukan Daud kelak untuk menunjukkan perhatiannya. Namun, itu tidak menjadi masalah. Satu hal yang jelas dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 1-23 kita dapat melihat bahwa dengan gagah berani Yonatan bertindak untuk menyelamatkan hidup Daud. Yonatan benar-benar menunjukkan perhatian kepada Daud sahabatnya. Yonatan tidak hanya sekedar mengucapkan janji persahabatan dengan Daud. Tetapi ia mewujud nyatakan janji persahabatan itu dalam perhatian dan tindakan nyata. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jika kita menjalin persahabatan, kita juga akan rindu menunjukkan perhatian melalui tindakan. Seorang penulis renungan Kristen membuat sebuah susunan kata yang dapat membantu mengingat empat unsur penting dalam persahabatan. Yang pertama, Pernahkah Saudara menantang sahabat Saudara untuk bertumbuh secara rohani? Seorang sahabat yang baik tahu pentingnya membicarakan masalah iman. Ha, hangatkan persahabatan Saudara dengan mengatakan betapa ia berharga bagi Saudara dengan menelpon WA atau memberinya catatan kecil. Sahabat Saudara akan tahu betapa berarti dirinya sehingga itu akan memperkuat persahabatan Saudara. TI, tidak menyepelekan perasaan dan keinginan seorang sahabat sangatlah penting. Tak seorang pun mengendaki seorang sahabat yang tidak dapat menghargai dan mendengarkan ide harapan dan masalahnya. Teman yang baik adalah pendengar yang baik. AN, Anda dapat memberikan pujian atau melakukan sesuatu yang baik untuk mendorong semangat seorang sahabat. Dengan demikian, ia akan merasa senang apabila dekat dengan Saudara. Perhatian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat mewujud nyatakan perhatian kepada sahabat Saudara. Sahabat yang baik adalah sahabat yang mewujud nyatakan perhatiannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik di tengah dunia yang semakin hambar, dunia yang kehilangan cinta, persahabatan menjadi satu hal yang penting. Dan tidak mudah kami menemukan seorang sahabat di zaman ini. Oleh karena itu, Tuhan, tidak hanya kami membutuhkan sahabat, namun sesungguhnya orang-orang di sekitar kami membutuhkan sahabat. Oleh karena itu, mampukanlah kami untuk menjadi sahabat yang baik, memberikan perhatian yang tulus dengan motivasi hati yang kudus. Biarlah kami boleh membangun persahabatan, membangun kehidupan bersama sebagai murid Tuhan yang memberikan perhatian, memberikan dukungan, memberikan doa, dan berbagi rasa. Berkati kami semua hari ini supaya kami bisa membangun persahabatan dan menjadi sahabat-sahabat yang baik bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Kami mau memulai hari ini bersama Tuhan dan kami dimampukan untuk memberikan perhatian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tante. Pagi, Pak U. Sehat ya, Tante. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tante bicara tentang mewujudkan perhatian. Ya. Tante kan kenyang sekali dalam pengalaman persahabatan. Betul. Boleh Tante ceritakan, dibagikan untuk kita, Tante, pengalaman persahabatan itu. Ya, kalau persahabatan itu, kan temen itu macam-macam ya, Pak U. Ya. Ada yang menyenangkan, ada yang sekadang gak enak lah omongannya, gitu ya. Tapi semuanya itu membentuk Tante untuk lebih baik dari hari-hari yang lalu dengan, apa namanya, omongan yang kurang enak didengar. dalam hati memangnya ini ya, kurang enak, sakit hati itu. Tapi dengan renungan, dengan firman Tuhan yang sudah diterima, justru itu pun membentuk Tante untuk lebih baik lagi. Ya, gitu. Jadi, Tante, terima kasih lah sama Tuhan, juga teman-teman. Ya, karena itu pun mungkin kesujuran hati ya. Karena ada orang itu ngomongnya itu cuma di muka tok, tapi ada tenang di dalam hati ya. Tapi itu pun juga bagus untuk membuat Tante lebih baik. Ya, jadi artinya perhatian persahabatan itu tidak hanya kita terima, Tante, tapi kita juga bisa memberi orang lain ya. Demikian juga ketika kita memberikan pada orang lain, barangkali kita juga dapat sesuatu dari orang lain, meskipun itu pahit. Ya. Baik. Dapati obat. Terima kasih, Tante. Terima kasih. Tuhan berkati senantiasa. Sama-sama. Amin. Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan inilah dinamika persahabatan. Tapi biarlah kita terus dipanggil untuk bisa memberikan perhatian yang terbaik dan kita dengan tulus memberikan perkataan-perkataan yang memang membangun. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih setia Tuhan, jaga kesehatan. Tuhan memberkati.